Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada ketemu lagi dengan saya Iis Arif Yantini dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB Pada kesempatan ini saya akan mencoba men-sharing pengetahuan saya mengenai Teknik Pengujian Mutu Semen Beku sesuai SNI Semen Beku Sapi nomor 4869.1 2017 Kita telah ketahui bersama bahwa Indonesia menggunakan teknologi inseminasi buatan Untuk reproduksi terutama pada sapi Nah inseminasi buatan ini merupakan teknologi reproduksi pertama Yang bertujuan untuk meningkatkan bentuk genetik dan juga populasi ternak Dan tentu saja keberhasilan IB itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor Di antaranya adalah faktor peternak itu yang memberikan makan, memelihara betina, melakukan deteksi estrus Kemudian ada faktor inseminator, inseminatornya apakah terampil, apakah melakukan tugas IB-nya dengan tepat Kemudian juga betinanya, apakah betinanya umur produktif, apakah siklus estrusnya bagus, apakah gejala estrusnya jelas Itu juga berpengaruh Dan terakhir adalah kualitas pejantan Untuk inseminasi buatan, dalam hal ini adalah kualitas semen beku yang digunakan Nah Indonesia saat ini memiliki dua barai besar inseminasi buatan yang ada di Singosai dan Lembang Dan ada sekitar 18 BIBD dan juga laboratorium IB yang tersebar di seluruh Indonesia Ya nggak semua Indonesia juga, Papua belum ada, tapi di sebagian besar pulau di Indonesia Nah karena kebutuhan semen beku di Indonesia itu kira-kira 9 juta stro per tahun untuk 2019-2020 Maka semen beku ini diproduksi oleh berbagai balai IB Nah balai IB ini yang paling banyak adalah BIB nasional, Lembang Sikosari itu sekitar 5 juta dosis Dosis sisanya diproduksi oleh berbagai BIB daerah tadi Nah karena itu maka diperlukan standar Standar kualitas semen beku yang sama antar balai ini SNI semen beku sapi itu dimulai pada tahun ternyata tahun 1998 Namun dokumennya dilihat di BSN sudah tidak ada Sehingga saya tidak tahu persis seperti apa asal mula SNI semen beku sapi di Indonesia tahun 1968 Nah yang sekarang masih bisa kita akses adalah SNI tahun 2005, kemudian 2008, dan 2017 Artinya SNI ini mengalami berbagai revisi dan sekarang ini juga sedang dalam tarap untuk revisi kembali Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk semakin memberikan standar yang lebih baik Agar keberhasilan IB dari segi penjantannya juga akan lebih baik lagi Nah perbedaannya yang saya bisa sampaikan di sini dari tahun 2005 sampai 2017 Di 2005 itu ada persaratan kemasan Saat itu masih boleh digunakan dua kemasan Boleh menggunakan 0,25 Boleh menggunakan 0,5 Dengan dosis inseminasinya 25 juta untuk 0,25 Dan untuk medium straw itu 30 sampai 50 juta Nah kemudian di 2008 Masih sama Persaratan kemasannya sama Di situ mencantumkan boleh menggunakan mini straw dan medium straw Nah 2017 semuanya sudah menggunakan satu sistem Yaitu hanya menggunakan mini straw 0,25 Dan kemudian direvisi di situ dipindahkan Jadi dosis inseminasi yang tadinya ada di persaratan kemasan Dipindahkan menjadi persaratan mutu Nah sehingga di SNI 2017 itu Di situ juga ditambahkan ada syarat minimal Semen segar untuk diproses menjadi semen beku Kemudian di situ juga dosis inseminasi Jumlah 125 juta per dosisnya Itu dimasukkan di persaratan mutu Nah ada lagi tambahan Karena tadi kita menyadari bahwa Indonesia ini Balai IB-nya ada yang sapinya Sapi bos taurus Ada bos indikus Ada sapi eksotik Ada sapi lokal Sehingga dari berbagai hasil evaluasi di lapang Banyak sekali sapi-sapi lokal kita Yang mempunyai semen segar di bawah 70% Hanya 60 atau 65% Namun mempunyai post-toeing motility-nya yang sama baiknya Dengan yang bos taurus Sehingga di dalam SNI 2017 Itu ditambahkan recovery rate Jadi itu adalah klausur tambahan bagi semen segar Sapi-sapi lokal yang mempunyai Yang mempunyai motilitas di bawah 70% Namun setelah di uji berkali-kali Namun setelah di uji berkali-kali mempunyai nilai recovery rate yang baik Sehingga dia tetap sesuai dengan sandar SNI Sandar SNI itu mulai tahun 2005 2008 Maupun 2017 sama Motilitasnya Post-toeing motility-nya adalah 40% Gerakan individu atau skor individunya adalah sama-sama Minimal 2 2 sampai 3 Jadi itu adalah Perbedaan dan persamaan Berbedaan dari antar SNI 2005 2008 Dan 2017 Nah Kemudian Di undang-undang nomor 41 tahun 2014 Kemudian yang direvisi di 2009 Maaf dari 2009 ke 2014 ada revisi Di pasal 13 ayat 6 Itu dikatakan bahwa Setiap benih atau bibit yang beredar Wajib memiliki sertifikat benih Atau bibit yang memuat Keterangan mengenai sisilah Dan ciri-ciri keunggulannya Nah Kesehingga Semen beku sapi Yang didistribusikan Itu harus sesuai dengan SNI Semen beku sapi nomor 4869.1 2017 Nah Ada lembaga Yang melakukan audit Terhadap produk dari semen beku ini Proses maupun produknya Yang kita sebut dengan LS Pro LS Pro ini Sekarang ini saat ini masih ada di bawah Direkturat Perbibitan dan Produksi Ternak Direkturat Perbibitan dan Kesehatan Hewan Dan kemungkinan Kedepannya nanti mungkin akan ada Diharapan ada LS Pro, SL Pro Yang sifatnya swasta Yang lebih independen Yang tidak di bawah Kementerian Pertanian Nah Untuk pengujian mutu semen beku sapi Yang pertama adalah Yang kita Harus dipastikan bahwa Memiliki motilitas Pematozoa itu Lebih dari 40% Kemudian Kecepatan sel bergerak ke depan Skor individu Itu 2-3 Dan kemasannya Dipastikan 0,25 Kemudian mengandung 25 juta Sehingga Pengujian Harus dilakukan Terhadap ketiga parameter tersebut Salah satu parameter Tidak terpenuhi Maka S&I Tidak terpenuhi juga Oke Kemudian Kapan sih Mutu semen beku Mutu semen beku Tentu saja harus di uji Di produsen Tingkat level produsen Kapan harus di uji Di ujinya adalah Rutin Paling cepat itu 24 jam Setelah selesai produksi Dan melakukan 2 straw Untuk setiap batch produksi Nah Di sini Ada Suatu Aturan sebetulnya Bahwa Penguji Untuk Atau QC ya Penguji Atau quality control Untuk produksi ini Seharusnya Tidak boleh sama Dengan yang Melakukan produksi Jadi lab uji Itu harusnya berbeda Dengan lab produksi Nah Ini harus diperhatikan Nah kemudian Yang kedua adalah Pada saat uji banding Karena Di dalam Permentan itu Permentan 10 2016 itu Harus ada uji banding Kita memproduksi Semen beku yang baik Menurut kita baik Belum tentu Baik Menurut lab uji Kita harus kirimkan Setahun Satu atau dua kali Untuk di lab Uji banding Nah kemudian Pengujian dalam rangka Mengajukan sertifikasi produk Ini juga harus dilakukan Dilakukan pengujian Nah Atau Pengujian dilakukan Oleh petugas-petugas Tertentu Dalam rangka Melakukan Monitoring Dan evaluasi Kualitas semen beku Di lapang Yang dilakukan oleh Petugas-petugas terkait Yang ditugaskan oleh Kementerian Cara Menguji semen beku Nanti akan saya Demonstrasikan kemudian Nah Yang pertama Tentu saja Semen beku Sesuai dengan Aturannya harus Ditowing Ditowing itu adalah Diencarkan kembali ya Nah Dan jangan lupa Menguji semen beku ini Kalau misalnya mengujinya Walaupun banyak Lebih dari 10 atau 15 sampel Tetap Ditowingnya Satu persatu Jangan lakukan Towing sekaligus Towing satu persatu Kemudian Ditowing dengan Air hangat Jadi airnya betul-betul Dipastikan Suhunya adalah 37 derajat celcius Selama 30 detik Nah Kemudian Semennya Harus dikeluarkan Seluruhnya Jadi nanti Didemonstrasikan ya Harus digunting Di dua sisi Sumbat laboratorium Dan sumat pabrik Kemudian dimasukkan Kedalam tabung kecil Tabung mikrotum Yang ukurannya Satu Mililiter Atau Satu setengah mililiter Nah Kemudian Setelah kita Towing Kita keluarkan Semennya Dalam tabung Tabung itu Selama kita melakukan pengujian Disimpan pada suhu 35 sampai 37 derajat celcius Jadi Tidak boleh digeletakkan Tapi harus tetap Suhunya dipertahankan Supaya spermanya Kenapa? Karena kita kadang-kadang Menguji tidak satu kali Karena satu kali jelek Kita ulang lagi Dari sampel yang sama Nanti jelek lagi Kita ulang lagi Jadi bisa diulang Sampai dua tiga kali Nah Untuk segi motilitas Itu motilitas itu adalah Perbandingan Proporsi Perbandingan Spermatozoa Yang bergerak Maju ke depan Dari satu populasi Sel sperma Nilainya Diatakan dalam persen Nah Kemudian ada juga Gerakan Atau speed Kecepatan Atau istilahnya Dalam kasa itu adalah Velocity Speednya Sebenarnya Kalau menggunakan kasa itu Ada satuannya Berapa Kecepatan sperma bergerak Mikrometer per second Itu ada satuannya Tapi karena Tidak semua Balai punya Alat Kasa Dan juga Lab uji juga Sebagian besar Menggunakan manual Maka Yang saya akan berikan Adalah yang manual Nah Bagaimana cara Melakukan Melihat motilitas Yang pertama Kita ambil Satu tetes kecil Semen Yang telah ditowing tadi Diatakan pada objek Gelas yang hangat Kemudian ditutup Dengan gelas penutup Atau cover glass Nah Kemudian Yang pertama adalah Kita melihat Motilitasnya Dengan pembesaran 10x10 Untuk mencari objeknya Agar memudahkan Pada saat kita Melakukan evaluasi Nah kemudian Kita bisa pindahkan Jika ada pembesaran 200x Itu objektifnya Itu sangat bagus Sehingga didapatnya adalah 200x pembesarannya Kalau tidak ada Gunakan yang 40x Atau 45x Nah Melihat motilitas Tidak boleh dilihat Satu kali Tapi harus dilihat Beberapa lapang pandang 5-10 lapang pandang Beberapa hal yang Harus diperhatikan Pada saat membuat Prepat motilitas adalah Setiap membuat Prepat motilitas Jangan membuat Meneteskan Terlalu banyak Cairannya Kedalam objek gelas Karena nanti terlalu padat Nah Kita usahakan Membuat Tetesan Yang tidak terlalu banyak Kira-kira 10-20 sel Dan usahakan Kita menggunakan Objek gelas Yang hangat Sebaiknya memang Alat itu menggunakan Hitting table Mikroskopnya Dikonek dengan Hitting table Namun nanti Saya akan berikan Satu kali Bagaimana cara Membuat Hitting table Mandiri Nah Kemudian Kiat menilainya Nah Kita itu Kalau melihat Mikroskop itu Melihat mikroskop Untuk melihat motilitas Itu kan Sifatnya subjektif Kuantitatif Artinya Ini Menilai itu Seperti Mengira-ngira Menduga Nah Bagaimana caranya Nah Kita selalu menganggap Satu lapang pandang Yang kita lihat Di bawah mikroskop Itu adalah Sepuluh bagian Sepuluh bagian Nah Kita Bandingkan Kira-kira Berapa Berbanding berapa Spermatozoa Yang bergerak Maju ke depan Dengan gerakan-gerakan Sperma lainnya Nah Totalnya Misalnya gini Kelihatannya 6 Banding 4 Nah Berarti dia adalah 60 Dengan 40 Berarti 60% Jadi Seperti itu caranya Jadi Memang Ini amat Sangat Apa ya Kasar Tapi Kalau nanti sering melakukan Sering melihat Sering melakukan evaluasi Lama-lama Akan terampil Apalagi kalau sering Berlatih juga Mengkalibrasi matanya Dengan kasar Lama-lama matanya Akan sangat sensitif Untuk melihat Motoritas ini Nah Kemudian Apalagi harus diperhatikan Lapisan Sperma Tadi saya bilang Jangan terlalu tebal Kenapa? Karena sperma itu kan kecil Dia kan tebalnya Yang satu mikron Jadi Sperma itu ada layer Ada lapisan Jadi nanti pada saat kita melihat Di bawah mikroskop Itu harus sering memainkan Mikrofokusnya Kita lihat Kadang-kadang di atas itu Banyak yang ngambang Pas kita putar sedikit Bergerak Di bawahnya banyak yang bergerak Itu yang harus kita perhatikan Makanya Banyak trik-triknya Untuk melihat motoritas dengan baik Nah Kalau terlalu tipis Nanti Cepat kering Nanti sperma nya Banyak yang tidak bergerak Kemudian Kalau kita melihat Lapang panah kan cukup luas Itu jangan melihatnya Dari pinggir Jangan yang pinggir Kenapa? Karena biasanya sudah terjebak Oleh kering Nanti sperma nya Kita melihatnya Bisa salah melihat Nah Ini contoh-contoh Pertama adalah Misalnya Membandingkan sperma yang bergeraknya Adalah Kita bandingkan Lapang-lapang itu Ada 10 10 bagian ya Misalnya 5 bergerak maju ke depan Yang 5 Tidak bergerak Atau bergeraknya beda Tidak maju ke depan Berarti 5 berbanding 5 Berarti nilainya adalah 50% Kemudian misalnya 6 berbanding 4 Nilainya berarti adalah 60% Demikian Jadi belajar seperti itu Awalnya Memang kita kadang-kadang Agak susah Tapi memang ini adalah Suatu apa ya Skill Skill ya Harus berkali-kali diulang-ulang Nanti lama-lama akan Matanya akan sangat Baik menilai maturitas Nah Jika ragu-ragu Ini berapa ya Apakah 50 Apakah 55 Oh ini berapa ya Atau 40 atau 45 Boleh digunakan range Range Pakai range 5 sampai 10% Misalnya begini Kalau menurut saya ini Sekitar 40-45 Atau sekitar 50 atau 55 Atau 45-50 Boleh Karena mata kita bukan komputer Ya Kalau mau Persis komputer 52,2 Itu harus menggunakan kasa Tidak bisa menggunakan mata kita Oke Nah Gerakan individu Atau speed kecepatan itu Di SNI 2008 Tidak ada Di 2017 Tidak ada Adanya diketemukan di dokumen 2005 Disitu terbagi menjadi 4 Ya Yaitu Gerakannya 0 Tidak ada pergerakan Gerakannya 1 Maju ke depan tapi lambat Kemudian 2 Maju ke depan Gerakannya sedang Dan Ketiga adalah gerakan Maju ke depan cepat Kemudian yang 4 Adalah gerakan yang sangat cepat Yang susah dilihat Selevisual Biasanya 4 ini Adanya di semen segar Jadi semen beku itu Adanya di 2 dan di 3 Oke Nanti Di demonstrasikan ya Berikutnya Untuk melihat speednya Nah kemudian Konsentrasi Konsentrasi spermatozoa Yang kita harus lihat itu Memastikan kembali jumlah Satu straw nya Mengenai 25 juta Nah Jadi artinya Kalau dihitung pakai chamber Neobower chamber Minimal harus 100 juta per mililiter Kalau nanti dibagi 4 Karena volume IB itu hanya 0,25 Maka harus 25 juta Nah Sekarang Pertanyaannya begini Kenapa sih harus dipastikan Kan sudah di Encerkannya sudah benar Nah Kenapa? Karena di balai inseminasi buatan Sebagian Semuanya Bukan sebagian Semuanya menggunakan SDM 5 atau SDM 6 Itu adalah alat fotometer Prinsip kerjanya sama dengan Spectral fotometer Nah Alat itu harus dikalibrasi Dan dikalibrasinya Self calibration Dilakukan setiap 2 minggu sekali Namanya Dark adjustment Itu ada di programnya Dan kadang-kadang Ini tidak dilakukan Oleh teknisi di lab Kemudian Kadang-kadang ada kesalahan Misalnya Pada saat mengambil semen Itu bagian luar Permukaan mikrotip itu Di elap Kadang-kadang lupa Di elap Sehingga Sperma yang ada di luar itu Ikut terhitung Akibatnya Seolah-olah Konsentrasinya tinggi Nah Kemudian Ada tempat Menyimpan kupet Di alat itu Di fotometernya Itu kadang-kadang terbuka Tidak Tidak Ditutup Nah Akibatnya apa Debu Kotoran masuk Nah Debu yang ukurannya 8-10 mikron Oleh alat itu Akan dibaca sebagai Kepala sperma Nah kemudian Nah kemudian Karena alasan Penghematan Kupet Plastik Untuk mencampur Spermanya itu Kupetnya itu Kadang-kadang Dipakai berulang Pada itu harus Dilakukan Satu kali Single use only Kadang-kadang dicuci Dipakai lagi Nah akibatnya apa Dicuci Kena sabun Kena alat pembersih Menjadi buram Tergorek Nah Sehingga menyebabkan Kesalahan Pembacaan oleh mesin Jadi meskipun Alatnya Canggih Harganya Sangat mahal Tapi kalau dilakukan Dengan tidak tepat Sama saja Hasilnya menjadi Tidak tepat juga Nah Kemudian Sayangnya Semen beku ini Sudah ada pengencer Jadi Alat SDM 4 Atau SDM 5 Atau SDM 6 Yang ada sekarang Di Bali Ibe Tidak bisa Digunakan Untuk Menghitung Konsentrasi Setelah Semen ada pengencer Sehingga Mau gak mau Harus digunakan Cara manual Yaitu Menggunakan Counting Chamber Seperti yang pernah saya jelaskan Pada pengujian Kualitas Evaluasi Semen Ya Di Konten sebelumnya Nah Caranya bagaimana Sama Diencerkan Dengan pengencer Yang mematikan sel Boleh pakai 0,2% Eosin Boleh pakai NACL 3% Boleh pakai Formosalin Nah Hanya perbandingannya beda Kenapa perbandingannya beda Semen Yang disayat Terangkan sebelumnya Adalah pada semen segar Konsentrasinya padat Sedangkan semen beku Itu konsentrasinya Hanya 100 juta Jadi Encerkannya 1 banding 100 Jadi bagaimana caranya Nah caranya sama Jadi pertama Kita siapkan dulu Formosalinnya Dalam mikrotube Dalam mikrotube ya Kemudian Masukkan 990 Kalau 1 banding 100 Itu 990 Pengencernya Semennya Semen beku Yang sudah ditowingi tadi 10 mikroliter Masukkan Formosalinnya Kemudian Ambil semen Yang telah ditowing tadi 10 mikroliter Menggunakan Mikropipet yang 0 sampai 10 ya Jangan lupa Dielap bagian luar Jangan lupa Itu yang sering lupa Dielap bagian luarnya Tapi nanti Mengelapnya hati-hati Jangan sampai Ujungnya nanti terhisap Nanti jumlah yang di dalam Juga akan berkurang Kemudian dimasukkan Kedalam mikrotubnya Kemudian dibilas Berkali-kali Nanti akan didemokan Berikutnya ya Kemudian Dihomogenkan Nah kemudian Diambil lagi 8 sampai 10 mikron Dimasukkan ke dalam Chamber Caranya sama Seperti yang pernah saya ajarkan Pada Evaluasi semen Prinsipnya sama Jadi dimasukkan Dimasukkan di Dua countingnya Counternya Di dua Chambernya Nah kemudian Di periksanya juga sama Dari lima lapang pandang A B C Dan D Kemudian cara menilinya Juga sama Nilai semua Sel yang ada di dalam Kemudian Yang ada di pinggiran Garis tiga Membatas antara Kotak hitung kiri kanan Itu nilainya adalah setengah Kemudian dijumlahkan Jadi jumlah total Sperma itu adalah A Ditambah dengan B Ditambah dengan C Ditambah dengan D Ditambah dengan E Itu adalah total Sel yang terhitung Untuk konsentrasi itu Nah Terus bagaimana Nah Kita menghitungnya Duplo Jadi Chamber itu dihitung dua kali Chamber yang kiri dan kanan Dan nilainya dirata-ratakan Nah Dapatkan Didapatlah jumlah Rata-rata dari dua chamber Kemudian Dikalikan dengan lima Dikalikan dengan faktor pengenceran Dikalikan sepuluh ribu Apa itu N N itu adalah jumlah tadi Hitungan jumlah penjumlahan Dari A B C D Dan E Itu adalah N F P itu apa? Itu adalah Pengenceran Faktor pengencerannya itu Seratus kali Lima itu apa? Lima adalah faktor koreksi Kita hanya menghitung lima kotak hitung Dari dua puluh lima kotak hitung yang ada Kemudian Sepuluh ribu itu apa? Adalah faktor koreksi Kita menghitung itu sebenarnya adalah Ada Satuannya itu adalah Milimeter kubik Jadi ada Kedalaman Ada lebar Ada tinggi Nah sehingga di konversi Kita satunya adalah mililiter Sehingga konversinya adalah Sepuluh ribu Nah Ini adalah cara perhitungannya Contohnya Misalnya chamber satu isinya Dua puluh enam Chamber kedua isinya dua puluh empat Maka rata-rata Konsentrasinya adalah Dua puluh lima sel Nah Dua puluh lima dikalikan lima Dikalikan seratus Dikalikan sepuluh ribu Didapatlah angka Seratus dua puluh lima juta Ya Seratus dua puluh lima juta Nah itu satuannya adalah Per mililiter Ya Satuannya per mililiter Nah Stroke itu adalah 0,25 Sehingga seratus dua lima Harus dibagi empat Nah ketemu angkanya Tiga puluh satu koma lima Kali sepuluh pangkat Nah artinya Stroke tersebut mengandung jumlah konsentrasi spermanya adalah Tiga puluh satu koma lima juta Berarti dia sudah sesuai SNI Bahkan melampaui SNI Jadi SNI ini bukan harus seperti Sesuai sama Namun bisa melampaui SNI adalah standar minimal Ya jadi kalau misalnya konsentrasinya Ada dua puluh tujuh ada dua puluh delapan Nggak apa-apa Tapi tidak boleh adanya hanya dua puluh tiga Atau dua puluh empat Karena minimalnya dua lima Demikian Nanti kita lanjutkan lagi dengan Demo berikutnya Saya akan demokan bagaimana cara Memeriksa motilitas Bagaimana melihat speed Kemudian juga bagaimana dengan melihat Konsentrasinya Demikian Video pengantar Pengujian motor sayan beku Video untuk demo Pengujian tekniknya nanti Akan ada di video berikutnya Tetap di channel ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih